Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Podcast Al-Azhar Mengedukasi dan menginspirasi Narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Seorang alumni sekolah Islam Al-Azhar Sosok anak muda yang luar biasa Beliau saat ini menjabat sebagai staff khusus Kementerian Investasi Dan juga Ketua Millenial Business Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia Beliau adalah Muhammad Pradana Indraputra Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Islah Kayaknya sibuk banget ya sekarang ini ya Kerja aja Lagi sibuk apa nih Bang sekarang nih Bang? Kalau kita di Kementerian sih sekarang yang spesifik ya Kita lagi persiapan ASEAN sih sebenarnya Ya karena ASEAN kan kita summit itu dua kali Jadi pertemuan Presiden itu dua kali Itu di kemarin kalau nggak salah di Buan April 8 Mei ya Di Labuan Bajo Nanti Insya Allah kita di September itu di Jakarta Jadi kita lagi persiapan itu semua gitu Oke siap Nah Bang ini kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bangnya Bagaimana sih Bang Abang ini mengawali karir ya dari lulus kuliah aja deh Dari lulus kuliah ya Sampai akhirnya bisa dipercaya menjadi staff khusus di Kementerian Investasi Oke oke jadi memang teman-teman semuanya Ini halo nih semua ini para pendengar dari podcast Alazar nih Yang mengedukasi dan menginspirasi Asik Jadi intinya Gue apa ya coba go back nih ke masa-masa sekolah ya Jadi gue itu emang basically cukup passion di dua bidang Jadi passion kita di bisnis Sama passion kita di sebalik politik juga lah Atau pemerintahan lah gitu ya Jadi dulu kalau soal bisnis itu sederhana Karena emang kita sama-sama lulusan Alazar gitu ya Bokap juga cukup kental lah gitu ya Selalu mengajarkan ya kalau emang pengen ke ayah lah kira-kira gitu ya Bergerak usah lah ya sunnah nabi lah kira-kira gitu kan Jadi that's the only thing that Pada waktu itu gue berpikir Gue gak pernah berpikir sama sekali mau jadi karyawan pada waktu itu tuh Jadi oke lah emang selalu maunya bisnis gitu Yang kedua emang Karena mungkin kakek gue juga Mungkin samalah Pada waktu itu angkatan 45 Jadi apa namanya pejuang lah Jadi cukup nasionalistik lah gitu Jadi ketika misalnya pun ada keluarga yang sukses karena dia usahapun Kakek gue itu belum bangga gitu Kalau belum bangga kalau dia belum mengabdi kepada negara lah kira-kira gitu Jadi itu yang secara mungkin secara alam bawah sadar Menyebabkan gue jadi punya passion kedua bidang itulah gitu Karena itu selalu diulang-ulang 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 Nah sejak SMP SMA Oleh karenanya kita Apa namanya aktif di organisasi ya sama lah ikut OSIS SMA juga paski beraka Sama juga terus di kuliah juga aktif di organisasi Tapi spesifiknya itu malah gue di Rijma Gue di Remaja Jaisama Sucut Mokia di Menteng Habis itu nah sempat berpolitik juga Sempat berpolitik juga Sempat masuk ke partai politik juga pada waktu itu Tapi keluar malah tahun 2018 kita malah keluar Gitu ya habis itu kita dipercaya juga jadi ketua tadi Ketua Millennial Business Center di Uni UI Atau di komunitasnya UI Nah sejak itu kita ikut sama Pak Menteri Bahlil Gue ikut sama Pak Menteri Bahlil Habis itu ya mungkin dipercayalah ya gitu ya Mungkin secara kapasitas mungkin dia anggap mumpuni Terus dipercaya juga Ya udah akhirnya gue tahun 2020 itu Dipilih lah oleh beliau menjadi salah satu dari lima Staff khusus kementerian investasi yang pertama Jadi pada waktu itu lucunya adalah Waktu itu masih BKPM Belum jadi kementerian investasi itu Jadi BKPM itu Gue juga baru tahu pada waktu itu Dia bukan badan setingkat kementerian katanya Jadi gak boleh punya staff khusus staff ahli Karena salah satu kan Jadi yang boleh punya staff khusus staff ahli itu Cuman kementerian lah gitu ya Nah makanya waktu 2019 beliau terpilih itu Gue gak langsung ikut jadi staff khusus Nah ingat lah ini rejeki anak Jadi gue masih ingat banget nih mungkin 2-3 minggu Setelah anak gue lahir lah Dan itu kalau gak salah bulan puasa Terus yaudahlah Baru di tiba-tiba di WS sama Pak Menteri Selamat ya gitu ya terus terpilih jadi staff khusus Usia itu 27 tahun Jadi cukup muda cukup menantang Dan ya sangat bersyukur lah gitu Tapi ya itu sum up Yaitulah ceritanya perjalanan kita Ya dari berbagai organisasi yang gue lalui Nyilang-nyilang di OSIS pernah Pasti berapa pernah Di organisasi remaja mesjid iya Dan aksesnya gedenya juga disitu malah Gue tuh gede di Rijma itu sebenernya Oke Habis itu ke partai politik pernah Organisasi misis iya Terus ya sekarang di pemerintahan Kira-kira gitu sih Nah ini memang pengalamannya Kalau dibilang bank dana ini Memang dari SMP ya sudah aktif gitu Sampai dengan kuliah Ya wajar aja kalau misalkan Sampai saat ini tuh Pak Menteri Bahlil Mempercayakan bank dana sebagai salah satu staff khususnya Luar biasa Nah bang ini kan kita mau ngebahas terkait Masalah entrepreneurship ya Bagi generasi muda Nah dengan kemajuan teknologi saat ini Gitu kan dengan perkembangan zaman di hari ini Tantangan bagi generasi muda Buat mereka untuk memulai usahanya tuh Apa sih bang sebenernya saat ini Menurut gue sih bukan tantangan sih Ini kesempatan sih Oh ini malah jadi peluang ya Menurut gue sekarang tuh Tantangan cuma satu Kompetisi aja menurut gue Tapi secara kemudahan secara media atau medium Secara tipe bisnis apa yang bisa lu jalanin Makin banyak pilihannya Jadi menurut gue Ini kesempatan yang besar Ya maksudnya kayak kita sekarang di podcast kayak gini Mungkin 10 tahun yang lu juga gak ada kan Betul Maksud gue gitu kan Jadi ya paling orang ke radio gitu Tapi sekarang podcast lu bisa Bahkan di rumah pakai HP lu sendiri pun Lu bisa jadi content creator Lu bisa punya uang lah Kira-kira gitu Itu apa ya Suatu kesempatan yang paling menggambarkan lah Klasik lah Tapi itu sih menurut gue semudah itu Pun sekarang misalnya apa Lu jadi script writer Lu misalnya contoh gini Paling gampang nih Lu mau buat podcast Terus lu bingung scriptnya kayak gimana Lu tinggal ke chat GPT Lu ketik lu mau buat script tentang apa Muncul semua mungkin scriptnya dan lain-lain Lu butuh edit gambar Sekarang juga ada satu aplikasi yang AI based untuk edit gambar Jadi memang Menurut gue sih kesempatan ya Bukan tantangan Jadi emang bagi teman-teman muda Yang mau punya usaha Ya ini kesempatan yang luar biasa Maksudnya dibanding jaman-jaman kita Mungkin Bang Islah Juru kita 10 tahun yang lalu Buat usaha Gue gak segampang sekarang Jadi menurut gue sih Lebih banyak kemudahannya Untuk orang punya usaha sih Oke berarti Dengan adanya kemajuan teknologi Apalagi AI ya Karena kan Banyak yang resah juga tuh Bang Aduh AI ini Katanya bakalan menggantikan Banyak profesi Dan lain sebagainya Nah justru Menurut Bang Dana Justru AI ini Justru malah menjadi peluang ya Bagi generasi muda ya Bukan menjadi ancaman justru ya Betul Maksud gue gini Jadi in case bahwa Sekarang gini Ini gambar untuk kita di Indonesia ya Gue akan bicara agak sedikit makro lah Ini bayangan gue aja Mungkin ini pendapat pribadi gue Yang pertama mungkin AI mengancam Dalam konteks pekerjaannya Ada ancaman disana Oke Jadi misalnya ada beberapa pekerjaan Yang dianggap nih Karena adanya AI Profesi itu tidak terlalu dibutuhkan Karena bisa Karena dia bisa Apa namanya Digantikan oleh teknologi tersebut Tapi dalam konteks berwira-wira usaha Menurut gue ini malah menambah kesempatan Gitu loh Jadi prediksi gue adalah Dengan adanya AI ini Feeling gue Pengurangan pekerjaan pun belum mentuh kok menurut gue Paling orang ahli profesi aja Tapi yang menurut gue pasti akan terjadi Malah peningkatan jumlah entrepreneur di Indonesia Menurut gue Karena kemudahan teknologi yang ada itu Kayak contoh lagi Sekali lagi tadi gue bilang Content creator dulu gak ada Sekarang jadi ada Misalnya gitu Jadi pasti akan ada lagi Apa namanya Kesempatan-kesempatan usaha Yang baru Yang dulunya belum ada Nah kalau misalnya orang takut kompetisi Gak juga kok Kita itu kalau misalnya dibanding sama Singapura aja Entrepreneurship rate kita masih kalah jauh Maksud gue gitu Singapura itu dia 12% Dari jumlah populasi Dia tuh entrepreneur Kira-kira gitu ya Jadi udah double digit Kita Indonesia itu masih di bawah 10% Jadi maksud gue Kalau bicara kompetisi Singapura yang dengan penduduk sedikit Sesedikit itu aja Dia dengan jumlah entrepreneur 12% dari populasi aja Masih jadi negara maju Sekarang masih banyak orang kayanya Kira-kira gitu kan Apalagi Indonesia yang penduduknya Seabrak-abrak gitu ya Entrepreneurship rate nya masih di bawah 10% Jadi gue gak takut sama sekali tuh Dengan Pasti nanti akan Banyak nih Wira usaha-wira usahaan baru Di Indonesia Gitu Gitu sekiranya Nah bang nih Kan kita audiens kita juga banyak Dari murid-murid nih Mungkin nanti bisa menjadi stimulus lah Buat mereka Nah step by stepnya nih bang Kalau misalkan mereka mau Berwira usaha ya Ya Step by stepnya tuh seperti apa bang Iya Jadi Gue sih based on experience aja lah ya Jadi memang Gue itu mulai usaha itu Lulus SMA Lulus SMA Lulus SMA Sebenernya gak lulus SMA Sorry sorry gue revisi Gue itu mulai usaha bahkan SMP kelas 3 SMA kelas 1 Itu apa tuh bang usahanya bang? Warung 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 di rumah Jadi dulu gue itu Depan rumah gue tuh masjid Di Kebayoran lah Di dalam Terus emang gue juga aktif di masjid itu juga kebetulan Anak-anak Ya anak-anak komplek lah ya Anak-anak komplek gitu Akhirnya kita buat remaja masjid di masjid itu Gitu Terus Oh itu kita gak Iya kalau beli makan gitu-gitu jauh lah Akhirnya kita patungan Kita buat warung kecil-kecilan lah Kira-kira gitu ya Ya ujungnya sih bangkrut ya Cuma Tapi itu pengalaman Dan juga gak modal juga gede-gede amat lah Gitu kan Gak modal juga gede-gede amat Jadi memang Lebih berangkat kayak Eh kita nongkrong gak ada Maksudnya mau beli apa Jauh nih gitu kan Kita buat aja di warung deh Gitu kan Barang-barang Ya bangkrut sih ujungnya Cuma itu pengalaman juga Nah terus abis itu Usaha gue kedua itu I.O Jadi gue itu sama Bekas Anak-anak osis Jadi gue itu Ketosis bukan gue Ketosisnya Namanya Arta Anggetan gue Di ala SM Hazard 1 Anggetan gue Gue ketua Alpus Incredibles namanya Jadi itu cerita tersendiri Gue ketua Semacam pentas seni Kalau yang Masih ada kalau gak salah sekarang deh Alpus Incredibles itu Gue ketuanya Gitu ya Nah terus Abis itu Kira-kira dalam Tanda kutip lah ya Sebenernya agak semi Kena tipu lah Sama vendor Gitu Jadi sama I.O Yang menjalankan Agak semi kena tipu Waduh itu Sebenernya gak ya Nah terus kita merasa Kayak Kayak kita bisa juga deh Jadi I.O itu Gitu Jadi kayak Kayak ini pekerjaan yang bisa kita Dan kebetulan soalnya Ada salah satu temen kita Di Alazar juga Siswa Alazar pada waktu itu Bapaknya itu pengusaha Sonsystem Jadi emang Jadi emang waktu kita merasa Wah ini ada Ada temen kita nih Gitu kan Yang udah punya barangnya Pak Harikis bukan? Bukan Bukan Ada namanya Agi Dia yang punya DSS Dan sistem suara Nah jadi kan Kita gampang aja Masukkan I.O kan Bapaknya Agi ini kan Yang punya DSS ini kan Dia vendor lah Gitu kan I.O ngambil sama dia juga Ngambil margin dong Katakan lesnya 30% Ya kita pada waktu itu Mikir bodoh-bodohan aja lah Kira-kira gitu kan Yaudah gue ambilnya margin 15% lah Kita juga gak ada model Ngerjainnya sendiri Iseng-iseng juga Gitu kan Yaudah akhirnya Dengan pemikiran sederhana Kayak gitu Ya kita mulai Waktu itu Dulus Sorry gue Abis julaibah Saya masih SMA kelas 3 Kita mulai SMA kelas 3 Habis itu Kita juga jadi calok percetakan juga Jadi sama lah Jadi kita juga jadi Oh kan Sama nih Oh lu buku percetakan Oh ya Dama-ama kita Ya kita datang lah Kebayoran dulu kan Jadi kan Jaman-jaman waktu itu Orang malas aja mungkin ya Sebenarnya sih kan Mereka bisa langsung kesana ya Tapi akhirnya yaudah Kita Gue mungkin berapa Waktu bertiga-berempat lah Jadi ada yang temen kita Jago desain Terus ada yang memang Ya kita kolaborasi gitu ya Yaudah akhirnya gue Sempet Klien kita tuh SMA-SMA sekitar Jadi 70 SMA-6 Jadi pensinya mereka digarap Iya Maupun bertahap ya Waktu itu kita masih kayak Percetakannya dulu Kita yang Kita yang ngurusin Terus Ya sempat sound systemnya dulu Kita yang ngurusin Jadi gitu Jadi emang Start early lah gitu ya Jadi Bagi gue Gak ada Kalau dalam mulai usaha Dari pengalaman gue Gak ada kata terlambat Dan gak ada kata terlambat Dan gak ada kata terlambat Misalnya Misalnya ibunya bisa jualan Bisa masakin Apa nih misalnya Gue gak tau snack-snack yang Kecil-kecil gitu ya Bisa dijual di sekolah Misalnya Gak Gak apa-apa gitu Maksud gue gitu ya Untuk belajar dulu aja Dan yang pasti Nah ini menurut gue nih Kelemahannya anak Al-Azhar Gue gak tau kalau sekarang Karena kan Al-Azhar itu identik dengan Anak-anak yang Dengan segala hormat dan mohon maaf Tapi anak-anak yang mampu Misalnya gitu ya Yang punya kemampuan ekonomi Yang baik dan lain-lain Jadi insentif dia Untuk mencari uang tambahan Itu gak ada Karena merasa uang jajannya Udah cukup Gue udah punya uang jajan Ya gue gak butuh lah Berarti gue mau jalan-jalan Atau gue mau nongkrong Bisa tinggal minta Bokap-nyokap gue nih Misalnya gitu Jadi insentif itu gak Gak terlalu lah gitu ya Nah Menurut gue itu yang Mungkin khusus yang Anak-anak Al-Azhar ini Yang harus berubah Mindsetnya bahwa Ya Itu bukan cuman soal Itu Itu harus belajar Dari sekarang Dan yang kedua Gak usah Jangan malu Nah ini juga Kadang-kadang Menurut gue Di pengalaman gue Bahwa Anak-anak Al-Azhar Sekali lagi Karena mungkin ya Udah gengsinya tinggi Ya Apa namanya Udah mampu Dan lain-lain Dia gak mau tuh Mulai usaha yang Remeh-remeh Gak gitu kan Dari kecil dulu Jualan kue-kuehan Kayak lu Jualan minuman Kayak lu Jualan apalah Ah gak mau Merasa gak keren Nah ini udah salah juga Yang namanya Usaha atau dagang Yang paling pertama Lu gak boleh punya malu Karena kalau lu udah punya malu Udah gak habis Atau lu udah kontak temen lu Perasaan dah Aduh gak enak ya Aku kontak bank isla Gak enak nih Gitu kan Aduh enak kayak kontak Misalnya siapa lagi nih Kontak Pak Sobari Enak gak ya Udah perasaan gak enak tuh Udah sungkan duluan Gitu Atau udah kayak Gengsi gue Males lah Maksud gue Apa namanya Minta dibeli barang gue Itu udah case pertama Pasti usahanya gagal tuh Karena itu Jadi kalau mau mulai usaha Gak boleh punya malu Jadi emang ya Cuek aja Dan dagang kan Gak dagang narkoba Kira-kira gitu Jadi apa salahnya Apa yang membuat lu harus malu Jadi itu menurut gue Pertama adalah Lu harus merubah mindset Untuk anak-anak Al-Azhar Bahwa Usaha itu belajar Sedini mungkin Gitu dan Kita tahulah Bahwa Apa namanya Sunnah Habinya juga berdagang Kira-kira gitu kan Clear lah disana Gitu ya Yang kedua tadi Jangan ada rasa malu Atau gengsi Jadi lu mulai sedini mungkin SMP kek mulai Gak apa-apa Apapun itu usahanya Tapi mulai dulu aja Nanti pasti akan berkembang Akan berkembang Akan berkembang Gitu sih Kalau untuk anak-anak Al-Azhar Ya jadi Poin yang paling penting Sebenernya adalah Rubah mindset sih bang Karena memang Kalau Mindsetnya ini Masih mindset Nanti gue lulus Gue kerja aja deh Gitu kan Ya sampai kapanpun Yang gak akan terwujud Yang namanya Punya usaha sendiri Dan lain sebagainya Nah oke bang Selanjutnya nih Bagaimana nih Kebijakan pemerintah Dalam hal ini Kementerian investasi Bagi generasi muda Yang ingin Berwirausaha Atau saat ini Sudah menjalankan usahanya Agak berat ya Oke Buat teman-teman semuanya Masih muda Oke nih Mohon maaf nih Kalau agak berat dulu Sekarang pembahasan Jadi emang Kebetulan Kebetulan pertama Jabatan gue itu Setahap khusus Bidang peningkatan Pengusaha nasional Di BKPM Jadi emang spesifiknya Lebih kepada Local entrepreneur Sama young entrepreneur Gitu ya Kedua kebetulan juga Gue kemarin Sempat juga masuk Kedalam tim Serap aspirasi Undang-undang cipta kerja Yang khusus UMKM Jadi Kebetulan gue agak Hatam lah Gitu ya Jadi teman-teman semuanya Gue bisa pastikan Zaman dulu Gue mulai usaha Mungkin Ten years ago lah Gitu ya Dibandingkan sekarang Sekarang jauh lebih mudah lah Gue berani Debat sama siapapun Yang Sumuran gue Yang sama-sama Mulai nge-nge-nge-nge-nge-usaha Di 10 tahun yang lalu Dibandingkan kita sekarang Sekarang jauh lebih gampang Ada beberapa Alasan kenapa gue bilang Lebih gampang Yang pertama adalah Zaman dulu Kita itu Kalau mulai usaha Pilihannya cuma dua Kalau gak lu formal sekalian Dalam bentuk PT Kayak CV Kayak yang lu bayar notaris Dan lain-lain Atau lu gak formal sama sekali Lu gak punya izin sama sekali Kayak gue dulu Gak usaha-usaha aja Gak ada tuh hubungannya sama Ini B Gak ada lah PT apa Udah lah Itu udah Udah jauh lah Kita mulai usaha Usaha aja Cuman bentuk Satu brandnya apa Udah Gak ada perizinan apapun Sama sekali Gak punya Kita baru punya Setelah kita 5 tahun Bahkan baru kita bikin PT Pada waktu itu Karena memang udah Udah semakin besar Udah punya modal Udah ini itu Kita bikin PT Sebelum itu Gak ada sama sekali Jadi jauh banget lah Nah terus Sekarang Ya izin dulu ini Izinnya sekarang Orang pelaku usaha Perseorangan nih Bang Islah Mau buat usaha Jual Bapau Ya kan Gue mau jual Bapau Cukup ke OSS.go.id Punya KTP Daftar di sana Udah muncul NIB nomor-nomor Berusaha Udah legal Sebagai pengusaha Online Gak nyampe sejam Bagi yang UMK ya Online gak nyampe sejam Muncul izinnya Ruluh resmi Sebagai pengusaha Zaman dulu Gak ada Gak sama sekali Gitu kan Jadi Itu satu kemudahan Yang gue berani jamin Zaman dulu gak ada Sekarang ada Nah karena memang apa Sekarang itu pemerintah Kita tuh berubah paradigma Jadi sekarang itu Kita sekarang perizinan Berbasis resiko Nah maksudnya Berbasis resiko tuh apa sih Sekarang kita klasifikasi dulu Resikonya Jadi kan zaman dulu nih Cidiri kira gini Zaman dulu itu Izin dianggap Sebagai pencegah Oke Oke pencegah sesuatu Hal-hal yang tidak kita inginkan Misalnya contoh ternyata Oh dia Jualannya Apa namanya Makanannya beracun Misalnya gitu kan Kita selalu Masjid itu mencegah Mencegah hal-hal yang Takut Yang kita takutkan lah Jadi makanya izin itu Sifatnya untuk itu Nah sekarang Izin itu Kita rubah paradigma Izin itu untuk menjadi Insentif orang Agar apa Agar orang mau kesana Kan kira-kira gitu kan Kita kan Kenapa kita kayak gitu Karena kita Percaya bahwa Indonesia ini Gak bisa dibangun Oleh pemerintah sendirian Kira-kira gitu Kita bukan negara komunis Kira-kira gitu kan Gak mungkin Kita butuh kolaborasi Antara pemerintah sama swasta Apalagi ekonomi Udah lah Semua ekonomi di dunia ini Dibangun sama swasta Kebanyakan Pemerintah cuma nge-drive aja Nah makanya Sekarang itu Resikonya kita bagi Nah untuk yang UMK Terutama Mikro kecil Itu kita anggap Resikonya rendah Toh juga sekarang Selama ini Banyak kan orang yang Yang punya usaha Gak ada izinnya Yang punya warung Yang dagang bakso Yang dagang bakwan Kek Fotografi Videografi Podcast Gak punya izin Tapi fine-fine aja Jalan-jalan aja Nah makanya Sekarang kita rubah Paradigma itu kita rubah Jadi makanya Sekarang kita berbasis resiko Yang resikonya rendah Anggapan kita sebenarnya Di saat itu juga Bang Islah ngajuin izin Di saat itu juga Kita Kita approve Jadi sebenarnya Nanti di belakang aja Kalau memang ada yang pelanggaran Baru kita tindak Jadi pertama teman-teman semua Soal perizinan nih Bagi teman-teman Jadi gak usah takut Kalau misalnya yang usahanya Gak punya izin Atau bingung Ngurus izin Tinggal masuk ke Oss.go.id Punya KTP Teman-teman apply Usahanya teman-teman disana Cukup sejam Bahkan mertua gue gak percaya Karena gue pernah Apa namanya Apply Mertua gue punya usaha Dan mertua gue kayak Ini beneran izinnya keluar Karena gak sampai sejam Jadi alhamdulillah cepat Nah yang kedua Teman-teman semuanya Sekarang itu Nah ini Ini akses perizinannya Oke Nah sekarang Akses permodalan Nah akses permodalan itu Atau akses keuangan Zaman dulu bos Pilihannya Kalau kita gak pakai modal Sama saya Kayak gue Dulu gue berangkat dari calok Gara-gara gitu kan Calok percetakan Calok suam sistem Gak pakai modal Atau harus Dia Heavy financialnya Gitu ya Nah sekarang banyak pilihan Contoh apa sih Startup lah Startup sekarang Banyak bermunculan Ada muncul kata-kata Angel investor Zaman dulu gue usaha Kayaknya gak ada tuh Angel investor Apaan tuh Tiba-tiba sekarang ada Angel investor lah Ada venture capital lah Orang bisa punya usaha Baru ide dikasih duit Jadi kan Zaman dulu jarang banget Dengeran kayak gitu Bangis lah Jadi maksud gue Kayak gitu aja Gak usaha pemerintah dulu deh Sekarang ekosistem keuangan Itu udah kayak gitu Lo punya fintech Lo punya venture capital Lo punya angel investor banyak Ini gue sebut aja Gak apa-apa lah ya Misalnya contoh Kalau teman-teman Mau angel investor Namanya angin Angel investor network Indonesia Lo bisa google mereka Teman-teman silahkan Dia Diinisiasi Kalau gak usah Lo sama Bu Sinta Kamdani Jadi memang Dicoba kumpulin Angel investor di Indonesia lah Teman-teman bisa Kalau mau cari angel investor Bisa kesana Terus Apa namanya Venture capital Venture capital banyak You name it Misalnya kalau yang Pemerintah punya Ada Ini teman-teman bisa google juga Bisa coba outreach mereka Gitu ya Bisa ke MDI Venture Itu punyinya telkomsel Bisa ke BRI Venture Punyinya Apa namanya BRI BNI Venture Punya BNI Terus Mandiri Capital Punya Mandiri Banyak banget PNM Ventura Punya PNM Banyak banget Terus kalau misalnya Yang swasta Yang besar-besar Ada AlphaJWC Dia Investornya Kopi Kenangan Kalau nggak salah Sempat Kalau candernya Sempat di Tokopedia Juga dan lain-lain Ada AC Venture Macem-macem Banyak banget Jadi Venture capital banyak Nah terus Kalau misalnya teman-teman Butuh pinjaman yang kecil Ultra Mikro Misalnya Itu di bank Kur Nggak butuh jaminan Gitu ya Atau yang Ultra Mikro banget Teman-teman bisa Googling Nama perusahaannya BUMN Namanya PNM Nama programnya Mekar Itu bisa juga Nanti konsultasi Misalnya gitu ya Itu di bawah 25 juta Jadi banyak banget Sebenarnya program yang Pemerintah udah lakuin Untuk Apa ya Pelaku usaha lah ya Kira-kira gitu ya Untuk misalnya teman-teman Mau mulai usaha Atau mengembangkan usahanya Bagi kooperasi misalnya Kooperasi itu bisa lewat LPDB Lembaga Pengelola Danan bergulitnya Kemenkop UKM Itu bisa Rp100 miliar malah Bang Islah Jadi Tapi khusus kooperasi Nah jadi sebenarnya Secara tadi Asperizinan udah diberikan Akses pemundilan pun Juga udah ada Gitu ya Nah ketiga Akses pasar Nah akses pasar ini Baru sekarang nih Sejak Indonesia berdiri Sejak tahun 45 Di Undang-Undang Cipta Kerja Itu diatur sekarang Bahwa Pemerintah Pusat Dan Daerah itu Wajib mengalokasikan Dananya Kurang lebih 40% Untuk UMKM Nah jadi baru sekarang Nah jadi baru sekarang nih Bahwa Ada Alokasi Anggaran Yang dipastikan bahwa Yang nyerap Atau yang ambil itu Yang boleh ngambil projeknya itu Harus UMKM Itu baru sekarang Sejak tahun 2020 Nah kalau teman-teman Mau gampang juga Gue kasih tau lagi Kalau misalnya BUMN juga sama BUMN itu ditargetin juga BUMN itu teman-teman Bisa lewat Padi UMKM Jadi itu pasar digital UMKM-nya Kementerian BUMN Bisa lewat ke sana Kementerian Investor pun juga ada Jadi kalau teman-teman Yang udah punya NIB Nah caranya punya NIB nih NIB itu penting Jadi teman-teman semuanya Sebelum tadi gue bilang punya Bisa ambil kur Bisa ambil pinjeman Bisa ambil duit Mau ngambil projek Teman-teman harus punya Namanya nomor untuk berusaha Masuk sekali lagi Ke OSS.GO.ID Dan itu gratis Gratis Teman-teman gak usah khawatir Nah nanti teman-teman Baru di sana Kayak contoh nih Kalau udah punya NIB Teman-teman bisa masuk Di OSS.GO.ID Ada fitur Namanya kemitraan Jadi kemitraan itu sama Kayak padi UMKM Jadi kalau padi UMKM itu Sifatnya misalnya BUMN ada berapa 100 BUMN BRI, Mandiri, Pertamina Segala macem Nah di website padi UMKM itu Itu website pengadaan sebenarnya Jadi Pertamina Misalnya gue butuh catering nih Yang skalanya kecil Untuk UMKM Nah itu diadakan di padi UMKM Kira-kira gitu Nah kalau yang kemitraannya BKPM Itu kita swasta Jadi sama Jadi perusahaan-perusahaan Yang berinvestasi di Indonesia Kita himbau dan beberapa bahkan kita wajibkan Untuk ngasih 10% dari nilai investasinya itu Untuk UMKM sekitarnya Nah tapi bedanya Kalau di UMKM itu secara umum Nasionalasi Indonesia Kalau yang kemitraan kita itu Spesifik regional areanya Jadi misalnya contoh nih Bang Isla bangun pabrik Di Manacibino Misalnya gitu ya Pabrik namanya pabrik Islah Misalnya gitu Nah kalau di BKPM itu Sifat programnya itu adalah Dia wajib memberikan pengadaan Contoh catering Kayak security Kayak apalagi Misalnya yang supply chain Bisa juga Misalnya contoh Dia itu Produsen jok mobil Butuh kapas Bisa juga Kayak gitu ya Nah tapi dia harus mengambil Dari UMKM sekitarnya Biar apa Biar ada pemerataan Nah itu Ini masuk ke katalog dulu Atau bagaimana bang? Enggak Jadi Enggak Jadi bisa Kalau di OSS.go.id Di feature di kemitraan Dia langsung ada Misalnya pengadaan PTA Pengadaannya apa aja Nah itu bisa langsung daftar di situ Nanti yang milih perusahaannya Yang milih perusahaan Jadi kita cuma Fasilitasi Yang milih perusahaannya Jadi itu tuh Itu udah tiga Tadi aspek perizinan Aspek permodalan Atau finansial Aspek pasar Semuanya sekarang Udah dijamin Dalam tanda kutip Pemerintah udah mendorong Yang dulunya gak ada Sekarang ada Nah terus Selain itu Bahkan sekarang Area komersil Kayak misalnya Di rest area Itu dia 30% Itu wajib untuk UMKM Dengan harga yang spesial Jadi untuk area-area komersil Yang dimiliki pemerintah Itu sekarang juga Ada alokasi tempatnya juga Untuk UMKM Jadi menurut gue sekarang Udah gak ada alasan Bagi teman-teman Semuanya itu Teman-teman muda Yang mau punya usaha Tapi masih mikir Maksudnya masih mikir tuh Ini gimana ya Kalau ketemu idenya oke lah Tapi segala Dan lain-lainnya Menurut gue sekarang Udah banyak didukung pemerintah Gitu Tapi tetap sekali lagi Jangan instan Nah ada juga sekarang Beberapa orang lah Gue gak bisa Mengeneralisasi Generasi ya Tapi beberapa orang yang Usaha Tapi mau instan Oh pengen cepat kaya lah Pengen ini segala macam Gak juga Tetap harus Step by step Tutup dari bawah Mulai dan lain-lain Gitu Nah bang Ini bagi teman-temannya Generasi muda Banyak lah yang punya ide Gitu kan Tapi banyak juga Yang punya keterbatasan Dalam permodalan Tadi gitu ya Nah Untuk si angle investor ini Melirik Usaha kita Nah itu apa aja bang Biasanya yang dilihat Poin-poinnya Sama si angle investor ini Supaya Usaha kita ini Bisa Bisa Dapat Oke Jadi gini teman-teman semua Ini Tapi ini gak Boleh di aplikasikan Atau di resapi Sama Teman-teman yang baru mulai Boleh juga gak Maksudnya gini Karena jangan sampai Apa yang gue bicarakan ini Nantinya jadi Waduh jadi kebanyakan mikir Ini gak boleh juga Jadi kalau bagi pengusaha Terutama yang pengusaha Pemula banget Mulai dulu aja saran gue Gak perlu banyak mikir Gitu ya Mulai dulu aja Gitu ya Nanti Sekaligus Ya sekalian belajar lah Yang penting kan Resifinya bisa dihitung Gitu Kalau misalnya Punya uang Misalnya katakan 5 juta Ya modal 500 ribu dulu Kan gak apa-apa lah Misalnya Hilang uang 500 ribu Masih gak apa-apa Yang penting terhitung Nah Tapi kalau In a serious way Biasanya pertama Investor itu Pasti dia akan Ngeliat jangka panjang Oke Pertama dia akan Ngeliat dulu marketnya Marketnya ini Luas apa enggak Sempit apa enggak Nah ini Agak teori ya Tapi ini Kalau dalam konteks Angel investor Pasti akan gitu Dia akan pertama Ngeliat dulu Marketnya dulu Ini marketnya luas apa enggak Karena apa Dalam usaha itu Penting yang namanya scalability Oke Jadi kalau misalnya teman-teman yang Mahasiswa lah Anak ekonomi ya Pasti tahu namanya Economist of scale Gitu ya Jadi memang ketika berusaha itu Dia mencapai satu tahap Di ekonomi itu Mencapai satu tahap tertentu Yang dia itu Dalam tanda kutip lah Sudah BEP Dan dia bisa Skalanya meningkat Gitu ya Katakanlah satu pabrik Eh satu mesin nih Dengan mesin yang sama Misalnya Gitu kan Dia itu ekonomi Of scale-nya itu Dia harus produksi 2000 bunga Misalnya Atau 2000 Fast lah Misalnya gitu ya Nah itu ekonomi Of scale-nya mereka Ketika makin banyak Ini makin untung Karena kira-kira Itu maksudnya Ekonomi of scale Jadi scalability itu penting Marketnya ini Seberapa luas Ya Nah caranya gimana Si bank dana Untuk tahu market ini Seberapa luas Ya gampang aja sih sebenarnya Mas gue Dengan logic yang sederhana Pun bisa lu kira-kira Contoh apa Makanan minuman Makanan minuman itu Sebenarnya scalability-nya Sangat besar Karena Contoh misalnya apa sih Ya mohon maaf Kalau misalnya Nyebut merek apa-apa kali ya Bagaimana Jangan Oh iya Merek A lah Misalnya katakanlah Minuman soda lah Jadi pabriknya Mungkin cuma satu Tapi kan pasalnya Seluruh Indonesia Kita minum soda yang sama Misalnya gitu kan Yang merah atau yang biru Misalnya gitu Atau kopi deh Misalnya gitu kan Kopi sekarang dengan adanya Dengan adanya Ojek online Misalnya gitu kan Lu cuma cukup satu tempat Pembeli lu bisa Ujung-ujung Jakarta Misalnya gitu kan Jakarta Utang Misalnya lu punya Tempat lu tenan lu di Jakarta-Satan Yang beli lu bisa Tanjung Priuk Kira-kira gitu kan Kalau kopi lu enak Kira-kira gitu kan Itu scalability sebenarnya Jadi Apa namanya Barang lu itu Dengan tempat yang Dalam tanda kutip Terbatas Tapi lu bisa outreach Ke semua tempat Kira-kira gitu Nah itu scalability dihitung Nah yang kedua Gampangnya lagi apa Misalnya Dalam konteks scalability Dari satu market Gampangnya adalah Lu lihat mungkin 10-50 orang terkaya Di Indonesia Nah itu usahanya apa aja Usahanya apa Itu menggambarkan bahwa Bahwa sektor itu Proven bisa membawa dia Secara pribadi Atau usahanya Makin gede Ngerti gak logiknya Iya kan Contoh nih mohon maaf Gue dulu mulai usaha I.O Nih gue gak apa-apa Gue ngomongin diri sendiri aja Bang Isla ada gak I.O yang paling kaya Sekarang kira-kira 10 orang terkaya Indonesia Ada gak usahanya I.O Ada Siapa Siapa Wisnotama Enggak Dia gak 10 orang terkaya di Indonesia Siapa ya Ada gak Gak ada Bang Isla Gak ada ya Gak ada 50 orang terkaya Indonesia Gak ada juga yang usahanya I.O Sekaya-kayanya misalnya I.O gitu Siapa promotornya Java Jazz gitu ya Gak juga Gak termasuk Jadi maksud gue adalah Gue bisa ngukur badan gue sendiri juga Oke Oke nih gue punya usaha I.O Bisa diselkat sampai di titik mana Titik mana Tapi gak bisa segede itu Jujur aja gak bisa segede itu Gue harus berpikir ulang Gimana caranya kita bisa meningkatkan skala itu Tapi maksudnya gak bisa Nah itu Gampang ya tau teman-teman semua tuh Jadi kalau misalnya teman-teman mau Mikir sektor usaha gue ini Apa namanya Skalanya besar gak ya Kolamnya tuh gede gak sih Kan kira-kira gitu kan Nah itu lihat aja 10-50 orang terkaya di Indonesia Atau di dunia bahkan Dia usahanya apa Gede Kadang-kadang di dunia deh Kadang-kadang trendnya terlambat nih Contoh apa Startup itu terlambat kan Duluan Misalnya duluan ada Uber Ada apa namanya Facebook duluan dan lain-lain Kan di luar semua sana kan Baru di sini kita mulai duluan Eh kita mulai belakangan Jadi bisa lah lu lihat disana Usahanya apa aja Nah lu masuk disana Itu menggambarkan marketnya luas Apa enggak Kenapa itu penting Karena secara ekonomi Kalau nanti usaha lu makin gede Oh maksudnya gini Jadi ibaratnya Kalau gue Gue analogi aja lah ya Gue analogi jalan lah Gue analogi jalan Yang satu Sektor usaha ini jalan itu 100 kilo Sektor usaha yang satu Misalnya katakan lagi Oh lah gue ya Jalan cuma 50 kilo Maksudnya nyampe tujuan Ya kan Nah sama-sama jalannya barengan nih Tapi disaat gue stop Di kilometer 50 Usaha yang ini masih terus jalan Ya kan masih terus jalan Nah disaat berjalan itulah dia bisa ngeruk uang tambah banyak Dia bisa makin besar Nah itulah yang diukur sama investor Kenapa investor berharapnya Kalau gue bantu lu sekarang Ketika usaha lu makin gede Uang gue ini bisa bernilai berkali-kali lipat kira-kira gitu loh Itu yang dinilai pertama Nah yang kedua Inovasi Ini seberapa menarik Apa namanya Produk lu Jadi Balik lagi teman-teman semua Bagi gue apapun itu ya Mau lu usaha sama artis kek Lu mau usaha sama rajanya youtuber kek Kalau produk lu gak enak Atau produk lu gak nyaman dipakai sama orang Gak konsisten juga Jadi teman-teman gak usah Mikir Marketingnya Gak usah mikir cara marketingnya duluan Pikirin dulu produk lu tuh gimana sebenarnya Orang mau gak beli barang lu Kan kira-kira gitu kan Kalau misalnya beli kopi Kopi lu se-enak apa Lebih enak gak dibanding kopi yang udah ada Kan kira-kira gitu Kalau lu beli nasi goreng Nasi goreng lu lebih enak gak dibanding yang lain Misalnya yang kira-kira gitu Atau minimal sama deh Mas gue gitu kan Itu dulu Itu kalau contoh makanan Kalau baju sama juga Baju lu Apa sih bedanya sama yang lain Kan kira-kira gitu kan Ada value apa Ada value-nya Kalau lu jasa sama juga Apa bedanya lu sama yang lain Kalau sama-sama akuntan Sama-sama Ya Social media manager Misalnya Apa lu bedanya sama yang lain Jadi yang pasti lu pikirin pertama Adalah produk lu tuh apa Apa bedanya lu sama yang lain Unique selling pointnya apa dulu Kalau barangnya sama persis Baru lu Bicara yang lain Misalnya katakanlah Nasi goreng gue sama-sama enak nih Gitu kan Oke yang bedanya lu Apalagi contoh gue nih misalnya Gue sama-sama jual sound system Ya kan Zaman dulu nih Zaman gue sekolah Yang gue berpikir apa yang bikin gue beda Ya gue potong harganya That's it That's simple Kalau misalnya barangnya udah gak ada bedanya Ya baru tuh main lainnya tuh Apa yang bisa lu kasih lebih buat konsumennya Ya gue rusak pasar waktu itu Gue turunin harga gue Kan kira-kira gitu Nah jadi dia baru disitu Itu yang kedua Lu pikir dulu sektornya apa Kalau emang sektornya itu udah proven Baru pikirin Oke gue mulai di sektor ini Kan kira-kira gitu kan Baru pikir lagi produknya apa Produknya apa Produknya apa Produknya apa bedanya gue sama yang lain Kira-kira gitu kan Gue pikirin lagi disitu Nah itu Itu yang paling Dua utama lah Nah menurut gue Kalau produknya itu udah enak Nah ini juga teman-teman semuanya Kadang Menurut gue nih Orang itu Biasa Kalau mulai usaha Mikirin duit duluan Modal duluan dipikirin Betul Sebenernya Menurut gue tuh salah Setelah Gue dulu berpikir yang sama Gue berpikir hal yang sama Ketika gue mulai usaha pada awalnya Tapi setelah gue udah mulai punya usaha Ternyata menurut gue salah Yang pertama lo harus mulai Yang lo punya dulu tuh Ide dulu Ide lo seberapa menarik Kalau emang ide lo mahal Atau menarik dan proven Orang akan berlomba-lomba Untuk ngasih lo duit Gue kasih contoh lagi nih Gue Usaha kedua gue Yang serius lah ya Itu properti Oke Agak bedalah sekalanya memang Pada waktu gue mulai properti itu Ceritanya Itu gak pake uang gue Pada awalnya waktu itu Jadi kita kerjasamalah Sama orang tuanya temen kita Pada waktu itu ya Nah Gue dateng ke Pemodal gue lah Pada waktu itu Itu gue Gue cuman Bawa satu doang Ketika gue Ini perumahan gue tuh Di daerah di Jawa Barat Gue kesana ke Jawa Barat Gue lihat Tanahnya Gue ketemu sama kepala desanya Gitu ya Terus Apa namanya Gue Gue cek tanahnya bener semua Segala macem Terus gue tanya sama temen gue Ini nawarin tanah ini Eh ini kalau kita buat perumahan Disini yang beli siapa Kan gitu dong Kalau misalnya lu dagang apapun Pertanyaan pertama kan Ini yang beli siapa cek Ini kira-kira gitu kan Ini kejolat siapa gitu Gue tanya temen gue Ini yang beli siapa Oh dan di deket sini ada pabrik Karyawan 35 ribu Lo kenal gak? Kenal nih sama salah satu Pengurus kooperasi Karyawannya pabrik itu Gue ketemulah Sama-sama pengurusnya ini Gue tanya Pak saya ada rencana nih Mau buat perumahan disana Menurut apa lokasih oke gak? Oke mas Terus Bisa gak nanti kalau jadi Kita kerjasama Dan gue padanya Tapi ini bukan saya Pandi pemuda Saya gak sendirian Tapi ini kalau jadi Boleh gak kita kerjasama Nanti kita adalah Marketing fee kan Buat kooperasi karyawan Oh boleh 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 Akhirnya gue Tanda tangan Di kertas buku tulis Kertas buku tulis yang bergaris tuh Kayak buku sekolah Gue buat Tulis tangan Segala macem Beli materi Pak kita tanda tangan dulu Saya mau bawa ini Akhirnya Kertas itu yang gue bawa ke investor gue Gue bilang gue udah ada tanah Apa namanya Gue udah cek tanahnya Tanahnya bener gitu ya Terus Gue udah punya nih pembelinya Ini karyawan 35 ribu Gue jual 500 rumah Masa gak dapet sih Paling gak 250 rumah Dari pabrik itu deh Eh sudah 250 pembeli Dari pabrik itu lah Dari 35 ribu Nah akhirnya Karena hal-hal itu Pemodal gue percaya Oh ini pembelinya udah pasti dong Ya kalau gak pasti pun Paling gak mayoritas udah ada nih Kira-kira gitu kan Seburuk-buruknya Mayoritas udah punya pegangan kita Akhirnya maulah investor gue Nah ini analogi mas gue Analogi bahwa Apa namanya Sekali lagi Model tuh belakangan Kalau lo udah punya ide usaha Yang bagus Ya Dan lo udah punya marketnya juga Dan lain-lain Nah itu Apa namanya Ya lo bisa berjalan dengan sendirinya Nah makanya Sekali lagi teman-teman semuanya Kalau mulai usaha Mulai dulu Tadi gue udah ajarin sih Tapi ya Misalnya marketnya duluan Kedua produknya Nah ketiga baru Pemasarannya lo pikirin Ini jualnya ke siapa Kira-kira Siapa yang akan beli produk lo Nah itu dulu Kalau misalnya tiga itu Ya udah ada Gue yakin investor manapun Pasti mau masuk Apalagi kalau lo udah berjalan contoh ya Lo udah jualan Misalnya katakanlah Kue kering Misalnya gitu Di al-Azad Dengan teman-teman sekolah lo Lo mulai dulu Oh investor itu cuma butuh cerita Ya cuma butuh cerita Jadi katakanlah Bang Isla nih investor saya Bang Isla Saya udah jualan sih Nggak banyak Ini alhamdulillah Saya udah jual 500 500 bungkus nih Perhari misalnya Dengan teman-teman saya di sekolah Misalnya Selama dua bulan Tiga bulan Saya butuh tambahan modal nih Untung saya mau ada marketing Saya mau ada ini Segala macam Itu pasti di support Karena udah berjalan duluan Jadi menurut gue Start small Susah maksud gue gini Oke kita sekarang Ada di era yang orang Dengan ideation aja Itu bisa Bisa disuntik Tapi bagi gue yang lebih visible Itu lo mulai dulu Start small dulu Berjalan sedikit Ya dua tiga bulan lah Baru cari investor Itu akan jauh lebih menarik Bagi investornya Kira-kira gitu Berarti kan ada juga ya bang Yang dimulai dari Bisnis model canvas Itu gitu ya kan Dia hanya cukup Punya ide Atau bagasan Dan dia ajukan ke investor Tapi yang lebih bagus lagi Ketika memang Kita sudah jalan dulu Ya mungkin Setengah tahun gitu ya Supaya ngeliat Bisa ngeliat flow-nya dulu Betul Sama cash flow-nya Betul Nah bang Sekarang kan Eranya saat ini Untuk pendidikan itu Kan ada kurikurum merdeka Dimana Salah satu temanya Itu adalah entrepreneur Nah bagaimana sih bang Kita nih ya Lembaga kita nih Al-Azhar Bisa memberikan Stimulus supaya Nanti kelak Alumni-alumninya ini Punya ketertarikan Untuk menjadi seorang Entrepreneur gitu bang Apa yang harus dilakukan Jadi sekarang ini lah Terutama lah ya Terutama kan yang udah punya KTP Uji umur 17 lah Jadi paling gak SMA Ya kan Paling gak SMA Nah menurut gue Sekarang Al-Azhar harus sudah bisa Mendorong siswa-siswanya Untuk jadi pengusaha Dengan kerjasama Dengan berbagai pihak Gak masalah Kan maksudnya kita bisa kerjasama Sama pemerintah bisa Sama BUMN juga bisa Sama Apa namanya Sama private sector juga bisa Gak ada masalah Jadi lu bisa Apa namanya Katakanlah mengadakan Lomba bisnis Idea Atau bisnis plan Setiap tahunnya Yang dimana Nanti misalnya Pemenangnya akan dapat Modal usaha Contohnya Atau kedua Yang di data nih Kan siapa tau Anak-anak SMS Kan juga udah punya usaha Coba data dulu Siapa yang udah punya usaha Cari Lu butuh apa Lu butuh modal Lu butuh pasar Lu butuh apa Misalnya gitu kan Di jembatan kan Al-Azhar namanya besar lah Kita yakin Siapapun Mau pemerintah Kayak mau BUMN Kayak mau swasta Kalau Al-Azhar yang datang Masih denger Gitu kan Lu butuh apa semua Dicek dulu semua kebutuhannya Gitu kan Misalnya oke Saya butuhnya nipal Saya butuhnya nipal Di jembatannya semua sama pemerintah Gue pribadi siap juga Menjembatani itu Tapi gue rasa Denger ya teman-teman ya Bang Dana siap jembatan Siap loh Buat Al-Azhar tercinta Jadi Menurut gue itu bisa dilakukan Jadi itu sih Jadi paling gak tuh Jadi jangan Kalau dulu kita bicara teori Kalau berarti sekarang langsung praktek Gitu langsung praktek Mereka langsung mulai usaha apa Ada yang jurinya apa Kan mungkin kalau bagi Anak-anak SMA kan Hadiah 10-15 juta Juga udah lumayan kan Gitu kan Oke banget Jadi Gak besar-besar amat kok Bagi perusahaan Kita gilir aja Suruh nyumbang-nyumbang hadiah Kan misalnya gitu Bisa banget kok Jadi saran saya memang Ya harus terjun praktek Dan memang kalau bisa Saya gak tau ya Yang mungkin juga Berharga Kalau kuliah kan ada magang ya Betul Gak apa-apa juga Sebenarnya kalau misalnya Di SMA ini Dia adakan semacam Kayak Jadi kayak model SMK Tapi dia Mungkin gak full time magang Seharian Tapi misalnya mungkin Dia 2 jam berkunjung di sana Tapi kurikul merdeka sekarang Kayak gitu Bang Ada SMA ada Oh ya bagus Jadi itu juga bagus Untuk dia Karena memang Jujur Kalau secara makro Sering ya itulah mungkin Muncul di kurikulum Merdeka Belajar itu Dulu itu seringkali Muncul Tidak adanya Link and match Antara sektor pendidikan Dengan industri kan Jadi orang ketika Pas masuk udah kerja Bingung Tiba-tiba yang gue pelajarin Beda nih Atau yang gue pelajarin Kayak gak ada Gak ada urusan Gak ada korelasinya Jadi yang masuk gue Memang harus dipraktekan Jadi itu juga penting sih Tapi kurang lebih Kalau untuk teman-teman SMA itu Itu menurut gue Suruh lah Jadi memang spesifik Dan masuk gue gini Kalau bisa diukur Tahun ini Pelajar Alazar SMA Yang punya usaha Berapa orang Jadi kalau bisa meningkat terus Atau gak persentase lah Jadi ada thresholdnya Katakanlah dari 100 Minimal 10 orang 10% 10%nya Target 10%nya jumlah Siswa Alazar di SMA 1 Atau 3 Atau manapun Harus punya usaha Mau kecil Mau gede Yang penting punya usaha Jadi dia bisa punya Ada rasa Karena jujur bagi gue Rasa berusaha itu juga Mau mulut ke mulut Jadi kalau misalnya teman-temannya punya usaha apa Dia baru tuh pengen Pengen juga punya usaha Dia pengen lihat Oh sukses ya Ini segala macam Jadi menular gitu Itu sih Sahan dari gue Oke siap Nah Bang Dana Kita udah ada di akhir sesi Nah yang terakhir ini Bang Kita berharap Bang Dana Bisa kasih saran dan tips lah Buat generasi muda Ya khususnya teman-teman di Alazar Gitu ya Bagaimana sih kita bisa Punya mindset Berwirausaha Gitu kan ya Terusnya Dan lain-lainnya lah Gitu kan ya Terkait hal positif yang harus kita lakukan Untuk pengembangan diri Jadi ini gue Penutup tapi gue agak vision agak panjang dikit Oh ya gapapa Jadi karena nanggu nih Karena gue sayang sama Alazar Yang pertama teman-teman semuanya Bahwa Dari gue ya Dari pengalaman gue pribadi Pertama teman-teman semua Terutama untuk siswa Alazar Teman-teman harus bisa mandiri dulu Oke teman-teman harus bisa mandiri Bahwa oke teman-teman mungkin ada yang Orang tuanya mampu Ada yang orang tuanya biasa aja Tapi teman-teman percaya bahwa Di dunia teman-teman basically sendirian Ya jadi teman-teman harus percaya sama dirinya sendiri Dan harus mandiri Oke itu dulu Ketika teman-teman merasa mandiri Dan harus mencapai apapun dengan sendiri Itu pasti akan muncul dengan sendirinya Bahwa oke gue harus ngapain Gue mau jadi apa Gue mau kemana Nah teman-teman semuanya Bercita-citalah sedini mungkin Tadi apa yang gue ceritakan tuh Itu dari zaman gue SD Dari zaman gue kecil Ya itu tapi ada pengaruh alam bawah sadar tadi kan Oh kakek gue ngomong gini Orang tua gue ngomong gini Jadi dengan secara gak langsung Gue menuju ke sana Kita afirmasi lah Iya dan gue fokus ke situ Jadi teman-teman semuanya Pertama teman-teman harus mandiri Dan kedua teman-teman harus tau teman-teman mau jadi apa Ya mau kemana Nah kalau udah tau mau kemana Jadi mudah-mudahan Langkah semua teman-teman yang teman-teman lalui Itu gak jauh-jauh dari ruang Yang teman-teman mau tuju Gitu loh Kan capek nih mohon maaf Saya pernah dulu dikasih Diceramain sama bosnya ayah saya Dan kadang-kadang tuh Ada kalau pengusaha tuh jangan kayak Apa namanya Inilah Kalau dibilang bahasa orang-orang kayak gini Orang-orang kayak kita Hari ini jual tempe Rugi besok jual tahu Rugi lagi Lusa jual sendal Kira-kira gitu kan Jadi gak jelas Jadi selalu memulai dari nol lagi Selalu dari nol lagi Selalu dari nol lagi Kira-kira gitu kan Ini yang gak boleh Pasang suruh tuh biasa Teman-teman pasti mengevaluasi lah Tapi harus Daya juang itu harus ada Jadi jangan tiba-tiba gagal Gagal pindah Gagal pindah Gak boleh Dalam bidang apapun Profesi kek Apa namanya Usaha kek Tapi yang penting masih dalam scope yang sama Kira-kira gitu Nah makanya teman-teman semuanya Yang berikutnya Ketika teman-teman harus tahu kemana Konsisten disitu Mudah-mudahan kalau memang Apa namanya Tahu mau kemana Dia bisa fokus untuk membangun dirinya di jalan itu Dan ketika itu ada kesempatan orang Dapatnya disana juga Nah jadi itu yang kedua Nah yang ketiga teman-teman konsisten Ya konsisten Kalian harus tahu mau ngapain Jangan mudah menyerah Kira-kira kan kira-kira gitu ya Jangan mudah menyerah Konsisten disana Ya yang keempat Teman-teman semuanya Ini yang bagi gue Bekal dari tiga yang pertama tadi Selalu bagi gue adalah Kapabilitas sama Koneksitas Itu yang selalu dalam karir Kayak dalam usaha Kayak itu Bicaranya dua itu menurut gue Makanya ada pepatah orang bilang Keberuntungan itu Pertemuan antara kesempatan sama Sama kahlian Kira-kira gitu Jadi Mas gue gini misalnya contoh ya Misalnya gini Mohon maaf Katakanlah Gue misalnya gitu ya Gak punya usaha sama sekali Gak ngerti keuangan sama sekali Misalnya gitu Satu ketika Ketemu misalnya sama siapa Jagonya keuangan dulu Misalnya Pas Sandiaga Uno Misalnya gitu kan Sandiaga Uno kebetulan lagi nyari karyawan nih Gitu kan Lagi nyari karyawan Gaji 50 juta Eh gue ketemu sama Pas Sandi Tapi karena gue gak ngerti keuangan Mungkin koneksitas gue ketemu Koneksitas ketemu Kapabilitas gue gak nyampe Gak nyampe Gak masuk gue Jadi jangan anggap teman-teman itu keberuntungan itu kayak Luck gitu Yang no Gak ada bos Jadi makanya kalau dalam Islam pun Gue juga selalu dikasih tahu bahwa Pertolongan Tuhan tuh gak datang Dengan Sekonyong-konyong Lu gak ngapa-ngapain Lu lagi di rumah Tiba-tiba lu jadi kaya Enggak Gak kayak gitu ceritanya bos Gitu gak tiba-tiba Pertolongan Tuhan tuh datang ketika Lagi berusaha Lu udah di jalan itu Lu mau menemukan tembok yang kira-kira Lu udah gak bisa tembus Baru pertolongan Tuhan tuh datang Gitu loh Jadi nah itu Itu yang teman-teman tuh harus pahami itu Gitu Jadi Itu teman-teman semuanya Teman-teman harus Koneksitas itu bagi gue Itu masalah Sejentik jari Lu bisa tiba-tiba ketemu orang Lu beruntung ketemu itu Capability Lu takes years untuk dibangun Jadi makanya teman-teman semuanya Kayaknya tadi gue bilang Lu harus tahu lu mau kemana Lu harus konsisten di situ Dan lu harus bangun diri lu di situ Jadi Lu tuh trademarknya apa Jadi ketika orang ketemu lu Dia tahu itu Personal branding ya Yes Nah itu Itu tips dari gue pribadi Untuk teman-teman semuanya Anak-anak muda Lu mau jadi apapun Lu mau jadi pejabat Lu mau jadi polisi Lu mau jadi Dosen lu mau jadi Karyawan lu mau jadi pengusaha Itu hal-hal yang Teman-teman harus pegang Terakhir Ya bagaimanapun juga Kita Orang gue lah Ya kita orang yang beragama lah ya Sejelek-jeleknya kita Kita masih percaya adanya Tuhan Kan kira-kira gitu kan Jadi sejelek-jeleknya kita Keberuntungan itu Bagi gue Juga berasal dari ya Allah SWT itu sendiri Jadi dari Tuhan yang Maha Kuasa itu Dan gimana cara Ngeraih lucknya itu Atau lu bisa bicara hoki Lu bisa bicara beruntung Lu bisa bicara berkah Ya lu gain Ibadahnya Dengan apa yang Dengan agama lu masing-masing Kan kira-kira gitu kan Kalau dalam Islam ya Udah jelas tuh Kalau sholat ya lima waktu Ya kan Ya kadang bolong kadangnya Yang penting lu Percaya bahwa sholat harus lima waktu Kan kira-kira gitu kan Kalau mau lebih lagi Ya lu puas seneng kemis Ya lu sholat tahajud Kan kira-kira gitu Maksud gue Logik yang paling mudah adalah Ketika lu mau lebih dari orang lain Apapun itu Usaha lu harus lebih Ibadah lu harus lebih Kalau usaha lu sama Ibadah lu sama Lu jangan harap lu lebih Daripada orang lain Bos orang sukses itu Orang sukses itu gak banyak Jadi kalau emang Lu mau lebih dari orang lain Semua apa yang lu lakukan Harus lebih Itu yang masih Yang harus pegang Gitu jadi Teman-teman semuanya Terima kasih Bang Isla udah mengundang Aku di podcast ini Mudah-mudahan menjadi Satu penyemangat Buat teman-teman semuanya Bahwa dunia ini Harus terjang Dunia ini gak datang Dengan sendirinya Lu harus tahu Oh terakhir ini Bang Isla buat motivasi Teman-teman semuanya Bahwa untuk teman-teman muda Sekarang itu Usia sudah tidak lagi Menjadi hambatan Ya Umur 20-an Udah banyak ini Jadi orang kaya Apalagi dengan Sekarang dunia startup Dulu misalnya Kata-kata siapa William Di Tokopedia Nadiem dulu Di Gojeknya Terus Banyak lah Dulu Timi di Kitabisa Iman sama Belva Di Ruang Guru Semuanya rata-rata Under 30 Ketika buat itu Dan mereka sekarang Udah jadi Wah uangnya Udah banyak-banyak banget Pejabat pun sama Gue tadi kepilih Jadi S1 di umur 27 Anggota DPR Apalagi Lebih banyak lagi Ada di bawah gue Ada Putri Komarudin Umurnya berapa 2-3 tahun di bawah gue Kira-kira gitu ya Jadi kesempatan ini Udah terbuka banget Makanya Tapi apa yang bedain Mereka tuh Udah tahu Mengapain Itu yang bedain Buat Maka sekali lagi Teman-teman semuanya Usia gak lagi jadi masalah Start early Ya Jalani tujuan Anda Konsisten disana Bangun kapasitas Kapabilitasnya Ya terakhir berdoa Kalau memang udah Rezeki lo Gak akan kemana Untuk gitu aja Siap Luar biasa Sahabat Al-Azhar Sangat insightful ya Podcast kita hari ini Dengan Bang Dana Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dana Di Apa ya Di kesibukannya beliau nih Hari-hari rutinitasnya kan luar biasa ya Kayaknya loncat sana Loncat sini gitu kan Tapi masih Menyempatkan hadir Ke alma mater tercinta Harus Sekali lagi terima kasih Bang Dana Kita sampaikan Thank you Oke sahabat Al-Azhar Demikianlah podcast kita hari ini Semoga Apa yang disampaikan Bang Dana pada hari ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Sampai ketemu lagi Di next episode Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Thank you semua Sampai jumpa